Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Kali ini saya akan service rem ya Saya akan coba periksa kondisi rem Kondisi remnya atau masih dalam keadaan baik Atau memang sudah harus ganti kampas rem Untuk mobil saya sudah menggunakan rem sakram ya Untuk depan belakangnya Lanjut aja ya ke proses pembongkarannya Terima kasih telah menonton setelah banyak kita lepas kita taruh ya banyak di bagian bawah aja sebagai apa untuk jaga-jaga takutnya ntar tongkratnya ada masalah jadi bisa tertahan sama elak ya dan ini adalah penampilannya ya disini ada piringan cakramnya dan kalibernya lalu di bagian belakangnya terdapat 2 baut ya ini yang atas ini baut yang atas dan ini baut yang bawah nah baut ini yang kita lepas ini bautnya ukuran 12 ya jadi kita buka dengan kunci 12 lalu kita buka aja ya baut dua-duanya atas bawah kita buka kita buka lalu kita lepas nah setelah terlepas seperti ini ya kita taruh disini dan kondisi kampasnya kotor ya kotor banget banyak terdapat tabu jadi setelah terlepas seperti ini ya kita lihat kondisi kampas remnya masih tebal ya jadi kampas rem itu maksimalnya dia 2 mili ya kalau sananya udah 2-3 mili jadi kalau udah sampai 3 mili ya kita ganti aja kampas remnya tapi kalau untuk kampas rem ini masih tebal ya kita tinggal bersihkan saja lalu kita amplas dan ini depan apa ini bagian belakang lalu ini bagian depan kampas bagian depan kita bersihkan aja dengan menggunakan air dan untuk kondisi kalipernya juga masih bagus ya cuma kotor doang gak terdapat kebocoran sehingga aman ya untuk kaliper dan tidak terdapat macet juga jadi untuk sistem hidrolisnya aman lah kita lanjut ke proses pembersihan kampas remnya untuk pembersihan kampasnya saya disini menggunakan air ya menggunakan air dan sabun kita pindah dia tapi jika kalian punya cairan untuk pembersi kampas kalian bisa gunakan itu sih karena kebetulan saya tidak punya makanya saya gunain air sabun aja dan kampasannya kotor banget sampai jumpa setelah cukup bersih bagian tampasnya kita amplas aja jangan lupa juga ya kalau seandainya disini terdapat banyak debu itu kita harus bersihkan juga dan ini ya yang sesudah di amplas dan ini yang belum sudah kampasnya dibersihkan kita keringkan dan kita lanjut ke pembersihan bagian sini ya ini juga perlu kita bersihkan juga selamat menikmati selamat menikmati kita cukup bersihkan bagian ininya selamat menikmati setelah semuanya kita bersihkan kita pasang kembali kampas remnya jangan sampai kebalik ya untuk bagian depan dan belakangnya kita pasang aja dan ini masuk ke pin sini ya untuk ini masuk ke pin yang jepit kita masukin dan kita pasang kembali dan kita pasang kembali pasang kembali kedua bautnya bagian atas dan bagian bawahnya kita pasang kembali kita pasang kembali setelah semuanya baut-bautnya kita kencang kita pasang kembali rodanya jadi itulah tadi proses service rem ya pada sistem rem cakram cukup mudah dan bisa kita lakukan sendiri di rumah semoga video ini bermanfaat sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya wassalamualaikum wr. wb